Danil namun Rumah Mama Dede Baik ya ma kita kembali lagi di rumah Mama Dede Perbaiki sholatmu agar hidup kita menjadi baik Nah sholatnya udah baik nih ma Udah semuanya baca benar-benar Semua ada baik gitu kan Tapi ujian terus-menerus ada dalam kehidupannya Ada tuh ma Ada aja musibah ma Ada aja cobaan ma Ujian itu oleh Allah diberikan kepada kita agar lulus Kalau lulus daripada ujian Harkat rajat kita oleh Allah akan naik Makanya orang taqwa oleh Allah diberikan al-furqan Coba kalian lihat al-anfa 29 Ya ayuhaladzina amanu intattakullahi yaj'allakum purqana Hai orang yang beriman Kalau kamu orang taqwa Aku berikan kepada kalian al-furqan Pembeda Mana yang boleh, mana yang tidak Mana yang halal menang haram Mana yang mubah Mana yang wajib Mana yang sunat Dari mana al-furqan Sambungkan ke al-Baqarah 185 Pada bulan Ramadan Aku turunkan al-furqan Petunjuk buat manusia Penjelasan petunjuk dan pembeda Makanya kalau kita pengen dapat al-furqan Biar tahu harus bagaimana kita melangkah Banyak mentadaburkan al-furqan Tuh janji Allah Seberat apapun masalah kita kata Bedu Allah berjanji bagi orang yang taqwa Lihat atau lihat ayat 2 Siapa yang taqwa kepada Allah Seberat apapun masalah Jalan keluarnya ada Allah berikan rizki dari ayat yang tidak pernah kalian duga Lihat oleh anda masing-masing Termasuk kita Mama yakin seyakin-yakinnya Suatu saat kita semua pernah mengalami masalah Yang berat luar biasa Betul ma'am Sampai berpikir rasanya gue gak sanggup mengatasinya Tapi dengan ketakwaan kita kepada Allah Dijamin oleh Allah Jalan keluar yang baik Karena Allah mengatakan La yukalipullahu nafsan illa usai Ma'am Ma'am